Sakitnya minta ampun, Natalie Holzer Pamertato sudah dilaser berkali-kali tak juga hilang. Kehidupan Natalie Holzer belakangan ini terus menjadi sorotan publik, mulai dari perseteruannya dengan sule hingga keputusannya melepas hijab. Lantas, tidak sedikit hujatan yang berdatangan kepada ibu satu anak itu atas apa yang menjadi pilihan hidupnya. Baru-baru ini, Natalie Holzer juga mengungkapkan bahwa ia punya beberapa tato di tubuhnya yang sudah berusaha dihapus. Mantan DJ itu punya tato di bagian dada, tangan, dan jari. Banyak yang menghujat, namun ada juga yang membela Natalie. Hapus tato itu gak gampang loh, harus berkali-kali laser, komentar netizen yang ditanggapi Natalie di TikTok. Natalie berterima kasih kepada netizen tersebut sudah membantu menjelaskan terkait tato yang masih ada di tubuhnya. Natalie Holzer menceritakan bahwa tato yang ada di bagian atas dadanya sudah berusaha dihilangkan dengan tujuh kali laser. Akan tetapi, proses penghapusannya terhenti karena Natalie tak kuasa menahan rasa sakitnya. Hai, makasih ya komen baiknya. Aku mau kasih tahu, alau tato aku yang ini di atas dada udah tujuh kali laser, udah hilang layarnya, cuma memang sakit banget kalau dia terus-terusan. Jelas Natalie Holzer. Kemudian, Natalie Holzer juga menunjukkan tato mawar di bagian tangannya dan tato lain di jarinya. Tato di tangan Natalie baru melewati satu tahap laser namun ia sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi. Yang ini tato di tangan baru sekali itu aku udah sakit banget. Sama yang ini di jari udah ketujuh kali, tapi sakitnya minta ampun, tambahnya. Seolah tak mau terus-terusan dihujat, Natalie Holzer mengaku sudah berusaha, bahkan berkorban demi bisa menghapus tato yang ada di tubuhnya. Akan tetapi, Natalie menegaskan bahwa hal itu butuh proses yang panjang termasuk rasa sakit yang harus dihadapinya. Yang jelas sudah pernah berkorban, dan yang udah terjadi, ya terjadilah. Makasih semuanya, ungkap Natalie Holzer. Sejak melepas hijabnya, banyak orang yang mengaitkan keputusan Natalie Holzer itu dengan perseteruannya bersama Sule baru-baru ini. Namun, Natalie enggan menanggapi hal tersebut dan mengaku bahwa keputusan yang diambilnya itu berdasarkan kata hati dan keinginannya untuk hidup lebih nyaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.